Ya, walaupun ditutup-tutupi, akhirnya masyarakat juga akan tahu sendiri Habib Rizik Sihab sekarang dirawat di rumah sakit Umi di Bogor Ini sudah sumber yang valid karena wali kota Bogor juga ikut berkomentar Bahwa Rizik Sihab sekarang dirucuk di rumah sakit Umi di Bogor Berbeda memang dengan ketua PA212 yaitu Selamat Ma'arif Bahwa dia menyebut Rizik Sihab sedang baik-baik saja Di rumah bersama keluarganya, tetapi fakta mengatakan lain Jika Rizik Sihab ternyata sakit dan sekarang sudah dirujuk di rumah sakit Umi di Bogor Dan menurut berita yang saya dapat, jika Rizik Sihab dirujuk ke rumah sakit Umi Karena faktor kelelahan, walaupun Rizik Sihab sekarang sakit Masyarakat Indonesia yang tidak suka dengan Rizik, pasti mendoakan yang baik-baik saja Pasti mendoakan Rizik Sihab cepat sembuh Karena kasus-kasus Rizik Sihab semoga cepat selesai Dan kalau Rizik Sihab sakit, maka kasus-kasus tersebut tidak akan selesai-selesai Beda dengan Habibie terus pada waktu acara maulut nabi Habibie terus mendoakan yang jelek-jelek Seperti contoh, mendoakan Megawati dan juga Presiden Joko Widodo umur pendek Tetapi kenyataannya, malah dia yang sakit-sakitan Dan juga Rizik Sihab sekarang malah dibawa ke rumah sakit Umi di Bogor Dan semoga saja Rizik cepat sembuh Supaya kasus-kasusnya tepat diselesaikan Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini Good News Indonesia Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Semakin parah, Rizik Sihab akhirnya dirujuk di rumah sakit Umi, Bogor Wali kota Bogor, Bima Arya, Sukiarto buka suara soal kondisi Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Sihab Yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit Umi, kota Bogor, Jawa Barat Bima menyebut pentolan FPI itu dirawat di RS Umi sejak Rabu 25 November Karena faktor kelelahan Saya sudah komunikasi dengan pimpinan RS Umi Betul, Rizik Sihab masuk kemarin beliau kelelahan Kata Bima Arya saat dihubungi CNN Indonesia.com Kamis 26 November Bima menyebut, Rizik hanya menjalani pemeriksaan kontrol kesehatan Biasa usai kesehatannya menurun akibat aktivitas yang dilaluinya dalam beberapa pekam terakhir Bima sekaligus membantah bahwa Rizik dirucuk ke RS Umi akibat positif terwapar virus ini Sudah dilakukan pemeriksaan dan sejauh ini kondisi kesehatannya membaik Tapi masih akan terus diobservasi Belum dilakukan tes PCR swab Karena sejauh ini tidak ada gejala jelasnya Bima lantas menyampaikan pesan dari pihak rumah sakit Bahwa Rizik tidak ingin mendapatkan kunjungan lain selain keluarganya Sebab Rizik disebut ingin benar-benar memulihkan kondisi kesehatannya Menurut pihak RS, beliau meminta tidak dijemuk karena ingin istirahat Kata Bima Sementara itu, hal berbeda disampaikan oleh ketua PA212 Selamat ma'arif Selamat menyebut, Rizik sedang dalam kondisi sehat dan tidak dirawat di rumah sakit Selamat mengaku, Rizik ke rumah sakit hanya untuk menjalani kontrol periksa kesehatan rutin Ia pun enggan menjawab lebih lanjut general check up Seperti apa yang dilakukan Rizik di rumah sakit Alhamdulillah beliau sehat Hanya general check up saja ke rumah sakit Kata selamat kepada CNN Indonesia Kamis 26 November Senada Wakil Sekretaris FPI Aziz Yanuar mengatakan Turut mengatakan hal yang sama Ia menegaskan bahwa kabar yang mengatakan Rizik sakit adalah bohong atau hoax Aziz mengatakan saat ini Rizik berada di kediaman pribadinya Yang berada di petampuran Jakarta Pusat Rizik sempat mengalami kelelahan Usai menghadiri serangkaian acara setelah kepulangan dari Arab Saudi Pada selasa 10 November lalu Ketua Umum Persaudaraan Alumni PA212 selambat ma'arif menyampaikan Selain karena kelelahan Rizik memilih Riyad Cecina untuk menciptakan pola hidup sehat di masyarakat Sebab antusiasme masyarakat menyambut Rizik sangat tinggi hingga selalu menimbulkan kerumunan Kapolris Metro Jakarta Pusat Kombes Paul Heru Novianto mengaku sempat menawarkan untuk melakukan pemeriksaan Sweb terhadap Rizik Heru mengatakan sejumlah perwakilan dari polsek Metro Tanah Abang dikirim untuk mengimbau Rizik agar menjalani tes usap 19 pada Sabtu 21 November lalu Upaya itu dilakukan setelah mendapat info Rizik sakit Dengan ciri-ciri diduga terpapar virus ini Namun Heru mengaku mendapat penolakan Sehingga dipastikan Rizik melakukan pemeriksaan secara mandiri Usai kepulangannya Rizik sempat menggelar kegiatan maulud nabi Dan pernikahan putrinya Najwa Sihab Di kediaman pribadinya di Petampuran Jakarta Pusat pada Sabtu 14 November malam Selain itu Sehari sebelumnya kerumunan yang memadati Acara maulud nabi Dan salat subuh gabungan sejabotabek di kediaman Habib Ali bin Abdul Rahman Asikaf Tebet Jakarta Selatan Jumat 13 November Dilanjutkan dengan acara yang dikelar di Pesantren Alam Dan Agrokultural Markas Surya FPI Megamendung Kabupaten Bokor Jumat 13 November siang Dalam serangkaian acara yang dihadiri Rizik Itu banyak dikecam publik karena dianggap mengabekan protokol kesehatan Dan tanpa menjaga jarak Padahal masih di tengah pandemi Sementara itu pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Penjagaan dan Pengenalian Penyakit Kementerian Kesehatan Budi Hida dalam konferensi persikraha BNBP Jakarta Yang dipantau melalui daring Minggu 22 November Lalu menyebutkan hasil pemeriksaan Melalui tes swab yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Terhadap kerumuan Rizik Menunjukkan temuan 50 kasus positif Di Tebet dan 30 kasus di Petamburan dalam kerumunan tersebut Pimpinan Front Pembelai Sam Rizik Sihab dirawat di rumah sakit Di RS Umi Kota Bogor, Jawa Barat Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan Habib Rizik masih di observasi oleh tim dokter di rumah sakit tersebut Betul beliau sedang check up di sana Sejauh ini masih di observasi saja Kata Bima Arya saat dimintai konfirmasi Detik.com Kamis 26 November 2020 Pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat Bima mengatakan Habib Rizik tidak menunjukkan gejala terkena virus ini Dia hanya menyatakan bahwa Habib Rizik di rumah sakit tersebut untuk pemeriksaan kesehatan Saat ditanya apakah Habib Rizik masih dirawat Bima Arya membenarkan iya Kata Bima Arya menjawab pertanyaan apakah Habib Rizik dirawat pada pukul 15.42 waktu Indonesia bagian Barat Hingga saat ini Rizik masih menjalani perawatan di rumah sakit tersebut Saat ditanya di mana Rizik dirawat Bima Arya tidak menjawab spesifik Salah satu rumah sakit di wilayah Bogor Selatan ucapnya Sementara itu FPI mengatakan Rizik General Checkup di RS Umi Bogor FPI menyatakan kondisi Rizik sangat baik-baik saja Alhamdulillah Habib Rizik dalam kondisi yang sangat baik Sehat walafiat sejak kemarin IB HRS datang ke RS Umi meminta General Checkup Karena sempat kelelahan saat disambut Disalami, dipeluk dan dijiumi ribuan umat Islam yang rindu dan antusias Ketua DPP Front Pembela Islam FPI Selamat Ma'arif saat dihubungi terpisah hari ini Menurut Bima, saya baru mendapatkan informasi hari ini Habib Rizik menyampaikan tidak ingin dijungup dulu oleh siapapun karena ingin istirahat dulu Jadi minta beristirahat total ucapnya Sementara itu Ketua Umum Persaudaraan Alumni PA212 Selamat Ma'arif mengonfirmasi kabar tersebut Menurutnya, Rizik Sihab sengaja datang ke RS Umi untuk melakukan General Checkup Sejak kemarin, Habib Rizik datang ke RS Umi meminta General Checkup Karena sempat kelelahan saat disambut, disalami, dipeluk dan diciumi ribuan umat Islam Yang rindu dan antusias Tegas selamat saat dihubungi di Jakarta Kamis 26 November 2020 Terima kasih telah menonton!